Pemirsa ratusan mahasiswa bersama Walhi Provinsi Jambi melakukan unjuk rasa kepada Gubernur Jambi. Mereka meminta Pemprov Jambi serius dalam menangani musibah kabut asap. Puluhan mahasiswa bersama Walhi Jambi yang tergabung dalam aliansi peduli karhutlah dan kabut asap menggelar aksi demonstrasi di depan pintu kantor Gubernur Jambi. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Jambi, Politeknik, Stikba, dan Stikes HI. Sejumlah mahasiswa ini menuntut pemerintah Provinsi Jambi segera menyelesaikan persoalan karhutlah dan kabut asap. Aksi diawali dengan Long March dari Simpang BI ke depan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Para mahasiswa juga membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah, TNI, dan anggota kepolisian untuk mempercepat proses pemadaman api. Mahasiswa juga mendesak penegakan hukum terhadap masyarakat dan perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Di kondisi ini memang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena kita ketahui ada beberapa titik api yang ada di sana. Saya asli di Kecamatan Dedang, salah satu kecamatan yang ada di Tanjung Bungu. Dan di Kecamatan saya sendiri, itu ada sekitar beberapa desa yang memang berbatasan langsung dengan lokasi yang jadinya kebakaran. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kondisi udara ataupun kualitas udara di sana, memang sangat tidak baik. Bahkan ada keluarga desa yang memang berbatasan langsung dengan titik api ataupun lokasi kebakaran, itu tidak ada di luar rumah. Tidak boleh di luar rumah karena memang adanya ketakutan, nanti ada kegaguan kelamasan seperti itu. Asisten tiga bidang administrasi umum, Sedda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Saat ini, tim Satgas Karhotla masih terus melakukan proses penanganan pemadaman api di beberapa lokasi di Provinsi Jambi. Tentas nama mewakili pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi terkait dengan tuntutan mahasiswa, apalagi ini disuarakan dengan damai. Kami aspira apresiasi sekali terhadap masalah ini, dan sesungguhnya itu dibantu unsur TNI, Polri, beserta pemerintah turun betul. Hampir setiap hari petugas-petugas lapangan sudah bekerja sesungguhnya, cuma memang tidak mudah penanganan terkait kebakaran di lahan gambut. Berbeda dengan lahan yang tidak gambut. Terima kasih telah menonton!